Intro Satpo PP Kota Jambi bersama instansi terkait melakukan razia penegakan perda nomor 7 tahun 2010 tentang penjualan dan pelarangan minuman beralkohol Dalam razia Rabu sore 27 Oktober 2021 Satpo PP Kota Jambi menggeladah toko Ahok Sipapulai dan toko Gunung Mas STM atas Di toko Ahok petugas mengamankan 593 botol minol dan menyegil 3.672 botol berbagai merek Sementara di toko Gunung Mas petugas mengamankan 1.754 botol minol dan menyegil 2.347 botol minol berbagai merek Sehingga total minuman beralkohol yang ditindak mencapai 8.471 botol Kasat PP Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan Pemilik toko Ahok dan toko Gunung Mas memiliki izin minol golongan A, B, C sebagai subdistributor di Kota Jambi Namun menyalahi peruntukannya tidak sesuai dengan izin tempat usaha yang dimiliki yaitu izin usaha toko manisan serta tidak memiliki izin gudang sebagai subdistributor Selain itu toko Ahok dan toko Gunung Mas juga dilakukan penyitaan sesuai dengan Perda Kota Jambi nomor 07 tahun 2010 tentang pelarangan penjualan dan pendistribusian miras beralkohol di tempat umum Pemanggilan pelaku usaha akan dilakukan oleh PPNS Toko Ahok dan toko Gunung Mas juga menjual minol kepada kios pedagang eceran yang tidak sesuai ketentuan Perda bahwa minol hanya boleh didistribusikan dan dijual kepada konsumen melalui pub, bar, karaoke, mal, sualayan, dan restoran untuk golongan A Kami bekerjasama dengan Polresta Jambi dan dalam beberapa hari ini sudah mendapatkan beberapa potol yang ada yang menyalahi haji izin dan pelanggaran salah satunya pada hari ini kita temukan ada 2.347 potol baik golongan B dan golongan A itu adalah 2.167 potol 0.02% sampai 5% ini kita dapatkan di wilayah kecamatan Jutung dan kecamatan Jutung ini adalah penyelunan itu adalah disributor yang disampaikan kepada situ tapi disributor ini berdasarkan hasil yang membuat kita di lapangan sebelumnya mereka melakukan manager ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan apapun garung suci mahayanti jambi tv jambi tv kemudian מס